selamat pagi dan salam sejahtera berita terkini pagi hari ini safawi dijangka berada dalam skuad utama portimonense SC hadapi piala portugal sabtu ini penyerang skuad kebangsaan safawi rasid dijangka akan disenyaraikan dalam skuad utama portimonense SC buat kali kedua pada perlawanan pusingan ketiga piala portugal awal pagi sabtu ini portimonense dijelokkan menentang klub dari divisa 3 portugal yudhi leiria sebelum menerima kunjungan klub nasional pada 29 december nanti untuk saingan liga portugal minggu lalu safawi turut berada dalam senarai skuad utama berdepan dengan juara dua kali UEFA Champions League FC Porto namun beliau sekedar memanaskan bangku simpanan untuk perlawanan menentang yudhi leiria safawi berharap dapat buat penampilan pertama dan beliau kini giat menjalani latihan intensif untuk meningkatkan tahap pecerdasan serta fisikal diturunkan atau tidak adalah keputusan dirilah jurati dan saya serahkan keperannya karena beliau lebih mengetahui bila masa sesuai untuk bermain saya mahu diturunkan karena sudah layak untuk bermain bersama pasukan utama dan banyak tekanan daripada pihak tertentu hingga terpaksa diturunkan ketika ini saya menjalani latihan seperti biasa malah dalam menyediakan program khas untuk saya supaya mendapat membentuk fisikal serta kekuatan seperti pemain Eropa karena dalam arena Metro dalam tiga perlawanan awal sebelum ini safawi tidak disenaraikan dalam skuad utama Portim Monensi SC sebaliknya beliau telah diturunkan dalam skuad U23 untuk mencari keserasian serta salah satu proses adaptasi dengan pola sepak Eropa khususnya sama-sama kita mendoakan kejadian safawi rasin serta pemain-pemain Malaysia di luar negara untuk terus maju dan berjaya mengharapkan semoga praktik sebagi sehat in sehat 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 Terima kasih.